Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel youtube aku Tia Swidi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal P3K perawat lagi. Part yang ke-57 yang mana di tahun ini P3K tenaga kesehatan akan dibuka untuk daerah. Nah, sedangkan untuk pusat itu akan ada CPNS dan P3K. Nah, untuk yang CPNS akan dikhususkan untuk teman-teman yang dari kejaksaan yang tidak bisa untuk diisi oleh P3K, kemudian dosen, dan yang lainnya. Tapi untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan untuk tenaga teknis lainnya itu tidak bisa. Hanya melalui P3K saja. Oke, nanti itu akan ada beberapa soal yang bakal aku bahas. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe ke lebih dahulu. Nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa follow instagram aku. Terus, untuk teman-teman yang ingin gimbal P3K perawat persiapan sejak dini, silakan langsung menghubungi... ...kalau pada perawat tidak bisa BAK di P-spot karena tidak terbiasa. Kemudian berdasarkan hasil pengkajian, kandung kemihnya itu terabah penuh oleh pasien. Perawat, perawat primer ini menjelaskan kepada pasien untuk dilakukan pemasangan katheter urin. Namun, pasien menolak pindakan tersebut. Kira-kira prinsip etik apa yang dilakukan oleh perawat pada kasus di atas? Yang A, non-maleficient, kemudian yang B, confidentiality, yang C, justice, yang D, autonomy, atau yang E, veracity. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Di sini intinya, yang namanya pemasangan katheter urin, terus pasien menolak, berarti kita sebagai perawat sepenuhnya menyerahkan haknya kepada pasien. Apakah setuju akan dilakukan tindakan, atau dia tidak setuju. Nah, jika dia menolak, oke, berarti kita sebagai seorang perawat tidak boleh memaksakan. Berarti prinsip etik apa yang dilakukan oleh perawat ini, karena dia meminta persetujuan pasien setuju atau tidak, berarti otonomi. Ya, teman-teman ya, karena di sini otonomi artinya apa? Kita sebagai seorang perawat berhak memberikan hak sepenuhnya kepada pasien ataupun keluarga dalam menentukan tindakan keperawatan ataupun asuhan keperawatan. Nah, di sini kalau non-maleficient, perawat di sini dalam melakukan tindakan diharapkan tidak merugikan pasien ataupun keluarga dan tidak menambah luka yang baru. Jadi, meminimalisir luka. Kemudian yang B, confidentiality. Artinya berarti perawat dalam melakukan tindakan dapat menjaga kerahasiaan pasien dan keluarganya yang tidak menyebarkan informasi ke luar terkait kondisi pasien ataupun asuhan keperawatan pada pasien. Kemudian kalau justice, di sini berarti memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, suku, ekonomi, pekerjaan, dan jabatan. Intinya adalah memberikan pelayanan harus adil, terutama pada pasien BPJS ataupun pasien non-BPJS. Kemudian kalau veracity, berarti kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien secara tulus dan jujur dalam memberikan informasi sesuai dengan faktanya. Nah, oke. Kemudian, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di soal yang nomor 1, silakan tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung WhatsApp atau DM Instagram aku, Tia Swiderahayu. Oke, lanjut soal yang... Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jadi di sini aku sedang membuka bimbel P3K perawat D3 dan NERS yang akan dilaksanakan bimbelnya pada tanggal 13-31 Oktober 2023. Di sini akan ada 15 kali pertemuan via Zoom dan live streaming YouTube khusus, di mana ini yang bisa mengakses hanya peserta bimbel saja, peserta non-bimbel tidak bisa mengakses. Kemudian, di sini akan hanya membahas soal kompetensi teknis dan kemudian kita akan mendapatkan 15 kali kuis kompetensi teknis setiap kuis 20 soal, berarti nanti total 15 kali kuis akan ada 300 soal yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian, teman-teman juga akan tetap mendapatkan rekaman video 10 kali materi yang terdiri dari kompetensi teknis, sosial, kultural, wawancara, dan manajerial. Jadi, lengkap ya. Kemudian, akan ada 3 kali triot, P3K perawat, plus PDF soalnya. Setiap triot 145 soal, jadi total 435 soal. Yang terdiri dari soal manajerial, sosial, wawancara, kompetensi teknis, perawat. Kemudian, teman-teman akan mendapatkan grup telegram D3 dan NERS di pisah. Grupnya ini aktif sampai selesai ujian P3K perawat. Dan tersedia rekaman ulang 15 kali pertemuan via Zoom itu akan ada. Jadi, teman-teman yang tidak bisa hadir, tetap mendapatkan rekamannya. Kemudian, tetap mendapatkan PDF pertemuan Zoom-nya. Kuis dan triot dapat diulang tanpa ada batas waktu. Di sini, harganya berbeda karena teman-teman akan mendapatkan full fasilitas yang berbeda dari batch 1 sampai batch 9. Di sini, harganya promo Rp250.000, khusus alumni harganya Rp230.000. Pendaftaran batch 10 tanggal 29 September sampai 13 Oktober 2023. Teman-teman silahkan hubungi WhatsApp admin di situ dan segera join us. Karena di batch 10 ini, kita hanya membahas soal-soal saja. Materi teman-teman dapatkan dari video yang ada dan di-share di dalam grup. Jadi, teman-teman langsung join us. Kita langsung belajar menjelang ujian P3K perawat tahun 2022. Nomor 2, di sini, mahasiswa keperawatan Universitas X ini membuat konten mengenai tindakannya setelah pemasangan katheter kepada seorang pria yang seumuran, kemudian ganteng dan masih muda. Maka, mahasiswa tersebut melanggar kode etik apa terkait hal tersebut? Pernyataan di atas ini termasuk prinsip apa? Yang A, justice, kemudian yang B, benefician, yang C, confidentiality, yang D, fidelity, atau yang E, non-maleficient. Nah, di sini prinsipnya yang namanya kode etik berarti kita sebagai seorang perawat harus hati-hati banget dalam membuat konten terutama untuk konten kreator. Nah, teman-teman tadi sudah dibahas soal yang nomor 1, yang belum kita bahas adalah justice, benefician, fidelity, dan non-maleficient. Di sini yang namanya apapun yang kita lakukan kepada pasien, baik itu pemasangan katheter ataupun tindakan-tindakan invasif lainnya yang memang itu dapat merugikan pasien, terutama untuk identitasnya ya, berarti hal tersebut harus kita jaga kerahasiaannya. Berarti di sini apa? Confidentiality, berarti kita harus bisa menjaga kerahasiaan kondisi pasien, baik diagnosa maupun kondisi saat itu. Ya, berarti jawabannya yang C. Sedangkan kalau justice, non-maleficient tadi sudah dijelaskan, perawat tidak merugikan pasien ataupun keluarga dalam melakukan tindakan dan diusahakan tidak menambah luka yang baru kepada pasien tersebut. Kemudian yang confidentiality, berarti seorang perawat dalam melakukan tindakan dapat menjaga kerahasiaan pasien dan keluarganya, serta tidak menyebarkan informasi mengenai kondisi pasien. Sedangkan kalau justice memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan status sosial pasien, agama, suku, ekonomi, pekerjaan, dan jabatan. Intinya dalam memberikan pelayanan itu harus adil, seadil-adilnya. Misal yang sana diberikan antibiotik dengan kondisi yang sama, diagnosa yang sama, berarti di pasien tersebut juga ada sesuai dengan advice dari dokter. Kemudian veracity berarti apa memberikan asuhan keperawatan secara tulus dan jujur dalam memberikan informasi sesuai dengan faktanya. Beneficient di sini kita bisa bermanfaat untuk si pasien, apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kesembuhan untuk si pasien tersebut. Oke, ada pertanyaan soal yang ini? Kalau misal ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal selanjutnya di sini kasus viral. Seorang dokter muda di RSUD Pring Tir Ngadi yang mengamuk karena sedang parkir mobil, namun dikelakson oleh pasangan suami istri pengunjung rumah sakit tersebut. Melihat kasus viral tersebut, Anda sebagai seorang perawat yang di RSUD tersebut yang mana mengenali sosok dokter muda tersebut, Anda langsung menanyakan kebenaran informasi tersebut tanpa memihak kedua belah pihak. Nah, berdasarkan kasus di atas kira-kira pernyataan kita bagaimana? Apakah sangat setuju? Setuju? Netral? Tidak setuju? Ataupun sangat tidak setuju? Nah, kita sebagai seorang perawat yang mana kita satu tempat, seorang dokter itu sedang praktek di rumah sakit kita dan di bangsal kita, sedangkan kita sebagai seorang perawat yang tahu kesehariannya dia seperti apa, kita langsung menanyakan kebenaran informasi tersebut. Kira-kira kasus sebenarnya seperti apa? Dan tidak memilah atau membela salah satu pihak. Nah, berarti sikap kita benar, ya sangat setuju. Jadi kita tidak langsung judge si dokter itu, ataupun kita tidak membela dari si suami istri pengunjung rumah sakit tersebut. Intinya apa yang harus kita lakukan adalah cari kebenaran dari informasi yang beredar. Ini skornya 5. Kemudian setuju skornya 4. 3. 2. Tidak setuju. Dan 1. Sangat tidak setuju. Berarti di sini kita harus bisa respek mana yang benar dan mana yang salah, cari informasi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut soal berikutnya. Anda seorang perawat yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan, suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak. Dan semuanya memiliki deadline yang sama Sebagai seorang perawat yang profesional, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya Kemudian yang B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur Yang C, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain Dalam menyelesaikan tugas yang banyak Yang D, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan Di meja untuk dikerjakan esok Nah, berdasarkan kasus di atas, kira-kira kita sebagai seorang perawat yang profesional Jawabannya yang mana? Karena di sini itu termasuknya orientasi pada hasil Dan dedikasi kita kepada pekerjaan Berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Untuk bisa mendapatkan skor 4 Nah, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dengan hasil sebisanya Ada kata kunci hasil sebisanya Berarti teman-teman bodo amat gitu kan Kurang memprioritaskan hasil Ya, berarti ini bukan Kemudian yang B, memilih lembur dengan harapan mendapatkan tambahan gaji berupa uang lembur Nah, ini ada maksud tertentu tambahan uang lembur ya Kemudian yang C, melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain Dalam menyelesaikan tugas yang banyak Oke, ini bisa kita menjadikan opsi Kemudian yang D, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan Jangan pulang secepatnya Karena disini itu memiliki deadline yang sama dan pekerjaannya banyak Padahal teman-teman itu memiliki dedikasi yang tinggi Berarti teman-teman apa yang C, teman-teman lapor kepada atasan Bahwa teman-teman membutuhkan bantuan dari karyawan yang lain Untuk bisa mengerjakan sesuai dengan deadline dan hasilnya bisa maksimal Ini skor 4 ada disini Kemudian skor 3 apa? Memilih lembur Dengan harapan mendapatkan tambahan gaji Kemudian yang A, skornya 2 Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya Dan yang D, skornya 1 Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan esok Oke, kalau ada soal seperti itu Berarti teman-teman intinya Deadlinenya sama, tugasnya banyak Minta bantuan dari pegawai lain Supaya teman-teman bisa menyelesaikan secepat mungkin Oke Lanjut soal berikutnya Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar Nah, soal berikutnya Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda Namun training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu Kira-kira teman-teman bagaimana? Yang A, lebih baik saya mengikut training yang diadakan bukan pada hari libur Kemudian yang B, saya bersedia mengikuti training namun hanya di hari Sabtu saja Yang C, saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang saja untuk mengikuti training tersebut Yang D, saya bersedia mengorbankan dua hari libur tersebut untuk mengikuti training Karena ini namanya training untuk pelatihan diri kita sendiri Berarti teman-teman itu nanti fokusnya adalah Meskipun itu hari libur, hari Sabtu atau Minggu Ikuti training tersebut dan siap mengorbankan waktu liburnya Ini skornya 4 Mengorbankan dua hari libur tersebut untuk mengikuti training Kemudian bersedia mengikuti training Ini skornya 3 yang di hari Sabtu saja Yang penting teman-teman tetap mengikuti training Kemudian yang A, skornya 2 Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan hari libur Dan yang skor 1, saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti training tersebut Oke, jadi itu merupakan 5 soal untuk persiapan teman-teman ujian P3 ke tahun 2023 Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar Harapannya teman-teman bisa paham Dan kalau teman-teman ingin ikut bimbal, langsung hubungi WhatsApp aku di sini Kemudian follow Instagram aku untuk pembahasan soal lainnya Dan subscribe channel Youtube aku untuk teman-teman Supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Youtube aku Nah, di sini teman-teman juga bisa ikut bimbal, P3K, CPNS, ataupun UKOM Serta sekolah kedinasan Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku Subscribe channel Youtube aku Dan follow Instagram aku Ditunggu konten-konten aku selanjutnya Yang bisa bermanfaat untuk teman-teman bisa menjadi seorang ASN tahun 2023 Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa